Udah lama semangat Berutama sepengkauan Pak Suriakalu Pak yang pertama Kan saya tidak mewakili partai Sehingga kemudian saya Walaupun Pemilikkan dalam di sebuah umum Tapi saya tidak mewakili partai Sehingga mewakili pembunyarat secara polis Oke? Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini adalah Pak Ahmad Ali Yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pimpinan Pak Surya Paloh Namun Pak Ahmad Ali tadi sudah mengatakan Bahwa kedatangannya ke kediaman Pak Prabowo Di Jalan Kertanegara No. 4 Kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Atas nama pribadi atau tidak mewakili partai Namun Pak Ahmad Ali mengatakan Kedatangannya kali ini Diketahui oleh Pak Surya Paloh Sebagai Ketua Umum Ataupun pamitan Ke Pak Surya Paloh Nah kita belum tahu Apakah ini pertanda Bahwa kedatangan Pak Ahmad Ali ini Pertanda sebagai Akan berkoalisinya Atau akan bergabungnya partai Nasdem Ke Koalisi Indonesia Maju Pimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran Ya sebagaimana kita ketahui Bahwa kemarin tanggal 22 April 2024 Mahkamah Konstitusi Sudah memutuskan Bahwa pasangan Capres No. 2 Prabowo Gibran Sebagai pemenang Dimana permohonan yang diajukan Permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Pasangan Capres No. 1 dan No. 3 Ditolak secara keseluruhan Sehingga otomatis Pasangan Capres No. 2 Capres No. 2 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran Keluar sebagai pemenang Dan juga besok pagi Tanggal 24 April 2024 Komisi Pemilihan Umum juga akan melakukan Penetapan Capres-Cawapres terpilih Kita tunggu saja Apakah Partai Nasdem Benar-benar akan berkoalisi Ke Koalisi Indonesia Maju Dimana sebelumnya Partai Nasdem Merupakan partai yang tergabung Dalam Koalisi Perubahan Bersama Partai Kebanggetan Bangsa Dan Partai Keadilan Sejahtera Yang mengusung Capres-Cawapres No. 1 Pak Anis Rasid Baswedan Dan Cak Imin Atau Mohimin Iskandar Nah setelah dinyatakan Ditolak Atau berarti kalah Apakah benar-benar Partai Nasdem Akan kembali Ataupun akan bergabung Atau berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju Yang sudah terlebih dahulu Diisi oleh Partai Gerindra Partai Golkar Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Atau PAN Dan juga Didukung oleh PSI, PBB Partai Gelora Partai Garuda Dan Satu lagi Partai Yang jelas Total Baik Partai Pengusung Maupun pendukung Koalisi Indonesia Maju Berjumlah Sembilan Partai Mari kita tunggu saja Perkembangan Perpolitikan Indonesia ke depan Karena Politik ini sangat dinamis Perkembangannya Hari demi hari Jam demi jam Menit demi menit Kita tunggu Apakah Benar Pak Ahmad Ali Mewakili Partai Nasdem Untuk Melobi Ataupun Melakukan pertemuan Untuk dalam rangka Koalisi Kita tunggu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati